Assalamualaikum Welcome back to my channel Jangan lupa like, like, share dan tekan loncengnya Dadah Assalamualaikum teman-teman Bubah Apa kabar? Semoga selalu sehat-sehat ya Pagi ini Aksa ada kelas online teman-teman Begitu juga dengan Asia Semangat ya Aksa dan Asia belajarnya Setelah selesai kelas online Aksa dan Asia ingin membaca buku nih teman-teman Kisah Sahabat Rimba Buku yang dicetak oleh Visi Mandiri Buku ini merupakan buku fabel pebentuk karakter Dengan animasi yang bagus serta karakter-karakter hewan yang lucu Membuat Aksa dan Asia bersemangat Bersemangat untuk membacanya Buku fabel pebentuk karakter ini ada dua jilid teman-teman Ada kisah Sahabat Rimba dan kisah hewan-hewan unik Hari ini Asia ingin dibacakan mengenai kisah tupai dan kancil saling menolong Dikisahkan ada seekor tupai yang senang meloncat dari satu ranting ke ranting yang lain Hingga satu kali ia jatuh karena rantingnya patah Dan ia pun masuk ke dalam lumpur dan sulit untuk keluar Kemudian ia ditolong oleh kancil Di lain hari kancil pun nyawanya terancam Ia ingin dimakan oleh seekor harimau Dan ia pun ditolong oleh tupai Dengan menjatuhkan sarang lebah ke atas kepala harimau Bagusnya lagi dari buku ini juga menyajikan fakta unik dari hewan yang diceritakan dalam kisah Sehingga menambah pengetahuan Membacakan kisah kancil dan harimau tadi Teringat akan sebuah siklus kehidupan Yang mana yang kuat akan bertahan Dan yang lemah akan kalah Baiklah teman-teman yuk kita ajak aksa dan asiah hari ini untuk bermain mengenai siklus kehidupan Yang mana permainan ini akan ada predator yaitu aksa dan asiah Serta kertas-kertas krep berwarna sebagai prey atau hewan yang dimangsa oleh predator Permainan ini akan mengajarkan aksa dan asiah Bahwa barang siapa yang dapat bertahan hidup dengan beradaptasi dengan lingkungan Maka dia akan selamat dari para predator yang ingin memangsanya Alat dan bahan yang digunakan dalam permainan siklus kehidupan ini cukup sederhana teman-teman Hanya membutuhkan gunting Kertas krep dengan 4 macam warna yang berbeda Ada kuning Pink Hijau muda Dan juga hijau tua Kemudian ada wadah untuk menaruh hasil guntingan kertas krep Selain mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai siklus kehidupan dari games ini Aksa dan asiah juga terlatih motorik halusnya Dengan menggunting kertas krep menjadi bagian-bagian kecil Aksa dan asiah diminta untuk fokus dan terampil dalam menggunakan gunting Namun tetap diingat ya teman-teman Menggunakan gunting harus dalam pengawasan orang tua Alhamdulillah teman-teman Aksa dan asiah sudah selesai menggunting kertas krep menjadi bagian-bagian kecil Sekarang saatnya kita mulai permainannya Cara permainannya adalah Kertas krep yang tadi sudah digunting oleh aksa dan asiah Disebar di antara rumputan Kemudian setelah disebar maka aksa dan asiah diminta untuk mengumpulkan kertas krep tadi Dan diberikan waktu selama 5 menit Baiklah teman-teman kita mulai saja yuk permainannya Satu, dua, tiga, mulai Silahkan aksa dan asiah untuk mencari kertas krep sebanyak-banyaknya Dalam waktu 5 menit Terima kasih telah menonton! Setelah waktu mengumpulkan kertas krep habis Maka waktunya untuk menghitung Kita mulai menghitung dari kertas krep yang berwarna pink ya teman-teman Dimulai dari kertas krep punya kakak aksa Setelah kakak aksa selesai Dilanjut dengan menghitung kertas krep milik asiah Jangan lupa dicatat ya teman-teman Hasil dari penghitungan kertas krep setiap warnanya Ini dia hasilnya teman-teman Dapat disimpulkan bahwa hijau muda paling sedikit ditemukan Yang mana artinya warna hijau muda paling mudah beradaptasi oleh lingkungan Karena saru dengan warna rumput Sehingga ia tidak mudah dimakan oleh predator Dan kakak aksa yang mendapatkan kertas krep lebih banyak dari asia Menandakan bahwa aksa adalah predator terkuat Baiklah teman-teman Sekian dulu ya Bermain bersama aksa dan asia hari ini Saksikan video selanjutnya Hanya di Bubay Channel Dadah teman-teman